Biar matiku mencuba demi bahagia Biar sakit dilukai dapat ku rasa Biar nadi ku terhenti demi kesurga Biar selamanya mencari cinta sejati Biar selamanya mencari cinta sejati Biar selalu ada Masuk. Masuk. Masuk balik dulu. Nanti bila silap lagi, Masuk datang. Kalau boleh, buk adaman sekali. Syakabah. Belok, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Opi, Abang minta maaf sebab terpaksa babitkan Opi. Boleh tak Opi tolong pujuk Min? Min? Min mana? Jasmin. Maaf. Jas. Kenapa dengan dia? Betullah dia. Abang minta tolong Opi pujukkan dia sebab Abang dah beritahu kepada dia. Abang memang tak ada apa-apa dengan perempuan yang abang maksudkan itu. Tapi dia langsung tak nak bagi ruang pun, Abang. Abang tipu kan? Okey. Macam mana Opi boleh percaya apa yang Abang cakap ni? Sebab just bagitahu dekat Opi yang mak Abang sendiri telefon dia bagitahu yang Abang akan kahwin dengan perempuan itu. Jadi macam mana? Ya. Ya memang betul. Betul. Tapi Abang tak setuju. Abang tak pernah setuju. Yang Abang sayang Min. Abang dah janji kepada dia Abang untuk jaga dia untuk jaga Adam. Dan Abang sendiri pula cakapkan benda ni kepada dia. Betul. Abang. Air. Terima kasih. Kak Niem tahu tak Abang datang sini? Abang ni su tanya. Masih senyum pula. Dia tahukah dia tak tahukah Abang tetap datang sini. Peliklah. Apa pula yang peliknya. Abang bukannya pergi ke rumah orang lain pun. Abang dah tanya tengok isteri Abang sendiri. Salah? Tahu. Tapi Su tak nak Kak Hanim. Tak nak Kak Hanim kecil hati. Rasanya buat masa ni Abang tak payah datang sini kot. Hei. Mana boleh macam tu. Su kan tanggungjawab Abang. Ya. Ya. Okey. Ya. 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 Abang akan tunaikan apa yang Abang dah cakap. Sebab Abang betul-betul sayangkan Abang. Satu syarat. Hari ini Abang belajar. Abang dah tahu tak? Ya. Tadi JAS datang sini tahu. Dia dah boleh terima dah. Ya. Ya. Alhamdulillah. Syukur. Haa. Ada mana kau. Kau beritahu aku. Mana kau pergi tadi. Aku cari kau macam orang nak gila tahu. Kau ni Kak, aku sangat tahu. Cuba ketuk pintu itu dulu. Wah. Macam lah dia masuk bilik orang dah ketuk pintu eh. Orang yang sama je cakap orang. Kau cakap apa tadi? Kali kedua. Aku tanya. Mana kau pergi. Aku masuk bilik kau tadi. Kau tak pergi bilik. Okey. Kenapa tiba-tiba macam kau ambil berat masa aku. Macam belik je. Kenapa? Okey. Okey. Faham. Sekarang ni dah tak boleh nak ambil berat langsung dah. Okey. Boleh. Boleh. Tak. Saya keluar tadi jumpa orang. Ada hal sikit. Kenapa? Okey. Tak apa. Alas ada terima. Tak ada. Lepas ni apa pelan ni? Habis kerja nanti? Hmm? Lepas kerja? Hmm. Lepas kerja selain aku berperang dengan jam kat luar tu. Balik rumah lah babe pun lagi. Penat lah. Tiap-tiap hari live kau macam tu. Bosan dulu. Jom lah kita jadi macam dulu balik. Tengok movie ke. Dating. Makan sama-sama. Makan sedap-sedap. Movie? Ya. Makan-makan? Ya. Kita berdua? Kita berdua. Okey. Okey babe aku rasa kan. Penat aku tu akan hilang kalau semua benda tu kan. Hmm. Kau belanja. Of course. Small matter. Serius? Serius lah. Lepas kerja lah. Okey. Baiklah. See you later. Baiklah. Eh, halo. Tutup pintu. Oh, sahaja. Okey. Nanti aku ambil perat pasal aku ni. Kau rasa apa yang kau rasa? Kau rasa apa yang kau rasa? Gediknya kau OP. Okey fokus. Fokus kerja. Abang minta sangat kali ini jasa baik Abah dengan Umi untuk bagi ruang pada Abang buat keputusan sendiri. Abang merayu pada Abah dengan Umi. Umi pun tahu apa yang terbaik untuk Abang. Kenapa Abang nak risau sangat? Tapi cara Umi macam memaksa. Abang. Apa kata kalau Abang ikut ajar ke Mama Umi dengan Abah? Abang. Tapi Abah. Kalau sebuah perkahwinan tu tak ada cinta, kasih sayang, keikhlasan. Bukan sia-sia ke jadinya perkahwinan tu. Seolah-olah macam Abang ni menyeksa dia. Abang tak nak jadi macam tu. Cinta boleh dipupuk. Lepas kahwin lagi berkat. Abang. Memang betul kan? Tapi berapa lama masa yang akan diambil? Mungkin makan bulan. Mungkin makan tahun. Abang cakap macam ni sebab Abang dah sedih di sini. Ya Abang tak nak terima dia. Kan? Abang minta maaf pada Abah, pada Umi. Tapi Abang tak boleh terima. Tak boleh. Umi tak boleh faham keperasaan Abang. Umi tak boleh faham, Umi. Abang merayu pada Umi. Umi nak Abang balik kerja dekat sini. Abang ikut. Cuma sekarang ni Abang minta ruang supaya Abang boleh buat keputusan untuk hidup Abang sendiri. Ya Asam. Betul cakap Abang. Ialah ini bukan kau kecil. Ini soal masa depan Abang. Apa salahnya kalau kita bagi dia peluang untuk tentukan kehidupan dia? Lagipun, dia bukan budak-budak lagi. Dah besar banyak. Berpelajaran tinggi pula tu. Tentu dia lebih arif apa yang terbaik untuk kehidupannya. Sebab jangan salahkan kita pun menangisulah. Abang nak kenapa, Abang? Kenapa Abang cepat sangat mengalah? Abang tahu kan saya tak nak Habibah itu kecewa. Abang faham kan? Umi. Apa kata Umi bagi nombor telefon lebih bah pada Abang? Biar mati ku mencuba demi bahagia. Biar mati ku mencuba demi bahagia. Biar mati ku mencuba demi bahagia. Abang ini tak ding untuk keluarga kita. Jas akan cuba terima dan akan terima. Cuma satu saja Jas minta. Jas tak nak Daddy benci dekat Mummy. Jas tak nak Mummy dengan Daddy bercerai. Jas sayang dekat Mummy. Jas sayang dekat Daddy. Jas doa, harap sangat setoran nanti kita akan bersatu macam dulu boleh. Insya Allah. Tak terlintas dekat fikiran Daddy untuk bencikan Mummy. Walaupun Daddy pernah kecewa dengan sikap Mummy. Tapi macam yang Jas cakaplah. Mungkin Daddy juga ada buat silap. Kita juga harap satu hari nanti keluarga kita bersatu. Insya Allah Daddy. Sebab Mummy itu, jangan risau. Jas akan cuba pujuk Mummy walaupun Jas tahu Mummy sekarang ini masih marahkan Daddy. Tapi Jas akan cuba, okey? Ya. Tolonglah. Insya Allah. Tepat. Cepat. Datanglah. Cepat. Paling takkan lah. Cepat lah. Cepat. 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 Haa, apa-apa saya dah pergi, jom kita pergi makan. Makan? Tak boleh, kita lewat lah. Nanti masuk ke bisik, aku bala dengan misi. Ok. Tak tahu. Ok, tak tahu. Tak tahu pun tak tahu. Tak tahu pun tak tahu. Tak tahu pun tak tahu. Mana nak makan apa? Mama lah, waktu buka macam ni mana ada? Kedai-kedai sini buka. Buih! Apa macam? Jauh! Jauh! Ok, mie goreng. Mie goreng. Janganlah Mama. Mie goreng Mama. Ya, aku peliklah keping ini. Ok. Kenapa? Dia layan aku macam itu. Dia kering pasal aku. Tak ada suka kat aku pun. Suka kat aku. Tak ada suka kat aku. Assalamualaikum. Habibah kan? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dah lamakah tunggu? Tak adalah. Saya pun baru sampai. Saya minta maaflah Habibah sebab curi masa awak. Sebenarnya ada hal pentinglah yang saya nak cakap dengan awak. Hal apa? Sebab saya pun terkejut bila awak tiba-tiba berkual saya. Tak ada. Tak ada. Awak tahu kan yang Umi dengan Abah saya nak jodohkan kita? Tak. Jadi awak setuju? Hai. Hei. Tak ada respon pun. Bek kau okey tak ni? Pasal ini muka kau tu. Tak ada apalah. Okey. Jadi dah fikir apa yang aku cakap semalam? Maksudkah? Maksud aku... Pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia dengan apa yang dia nak cakap dengan kau. Senang saja, babe. Kadang-kadang kan kita kena turunkan ego kita. Kena mengalah tapi bukan bagi muka. Lelaki ini kalau bagi muka, pejak kembali kita. Tak apalah bagi aku masa untuk fikir dululah, ya? Nampak? Sebab itulah aku malas nak cakap dengan kau. Sekolah itulah. Ini. Maksud dia cakap tak yang aku jumpa dia? Tak ada? Okeylah. Aku keluar. Maaf, kacang kau. Saya minta maaf. Tapi saya seboleh-bolehnya nak dengar sendiri daripada mulut awak. Kalau ikut apa yang saya tahu, ialah Umi dengan Abah saya dah berjanji dengan keluarga awak. Malah dengan Habibah sendiri. Itu perbincangan antara keluarga kita. Tapi tentang keputusan awak, saya terima seadam. Jadi... Awak tak marahlah saya tolak permintaan Umi dengan Abah saya? Macam mana dengan keluarga awak pula? Yang itu awak tak boleh risau. Keluarga saya akan terima apa sahaja keputusan saya, dan juga keluarga awak. Lagipun... Keluarga saya tak pernah memaksa saya. Terima kasihlah, Habibah, sebab... awak faham keadaan saya. Dan saya minta maaf lagi sekali. Sebab saya tak dapat nak tunaikan... janji yang Umi dengan Abah saya dah buat dengan keluarga awak. Tak apa. Mungkin... Mungkin antara kita tak ada judul. Saya rada. Tak apa. Meme... Sampai bila awak nak mengelak daripada saya ini? Saya balik rumah, awak keluar. Saya dekat bawah, awak dekat atas. Sampai bila ini? Lepaskan saya. Apa yang awak merepek ini? Awak ingat saya ini senang-senang nak lepaskan awak? Abang pun senang-senang madukan saya, kan? Saya tak sanggup dimadu. Faham? Dan saya tak akan lepaskan awak. Faham? Abang, mana dia ini? Tak balik-balik lagi. Mereka ada beraduhkah? Apa? Awak nak risau sangat ini sebab apa? Mereka itu bukan mudah-mudah kecil nak beraduh. Saya bukan apa, Abang. Saya risaukan Habibah. Takut dia kecewa. Awak tahu pun risau sekarang ini. Apa dah jadi sekarang ini? Jangan nak salahkan saya pula. Kita sama-sama pergi bincang, kan? Itu saya tahu, sungguh. Tapi awak itu tak sabar-sabar nak berjanji sangat itu pasal apa? Inilah. Habis-habis nak salahkan orang seorang. Dato' tua pun nak maju. Tidak. Awak ini siapa? Sibuk sangat nak risetkan saya. Tak payahlah. Saya tahu saja diri saya sendiri. Jasmine. Jasmine, saya cuma nak tolong awak. Saya faham keadaan awak. Dan saya tak nak awak fikir yang bukan-bukan pasal kesalahan yang awak pernah buat. Ya Allah, dia limas dengan aku. Tak payahlah. Tak payah tolong saya. Okey? Saya tahu jaga diri saya. Saya limaslah awak ada di sini. Mana saya pengguna setiap awak ada. Kenapa? Jasmine. Sabar boleh tak? Jangan marah-marah macam ini tak elok. Tuhan nak kita bersabar. Ingatkan dia. Jangan putus asa. Ya, dia limaslah macam ini. Yang tinggal hanya kena bersamamu. Aku hilang. Abang, cepat. Jangan sahur. Ya, abang tahu. Macam ni. Sedap, abang. Apa? Apa? Apa abang-abang nak ajar? Minumlah. Abang tengok minum itu tiba hilang darah sedarga. Minumlah. Okey. Abang minum. Sudah. Boleh tak awak jangan desak saya seperti ini? Saya tak nak Jasmine dengar. Kenapa? Takutkah? Saya bukannya takut. Tapi awak sendiri fahamkan bagaimana keadaan Jasmine sekarang ini. Fikiran dia tengah berskabut. Banyak masalah yang dia kena fikirkan. Boleh tak awak tunjukkan simpati sedikit kepada dia? Dan awak tahu tak? Permintaan dia supaya kita jangan berpisah. Awak tahu tak? Sekarang saya nak buat macam mana? Saya dah tak boleh terima. Hati saya dah hancur. Saya nak buat macam mana lagi? Saya tak ada niat nak berpisah dengan awak. Saya masih sayangkan awak. Tidak kita boleh menggunakan awak, sesuai. Selamat. Tidak. Kenapa dia nak tipu diri? Tak tahu. Ryan? Ada masalahkah? Kenapa, Mama? Jangan tipu Mama. Dia mesti tengah fikirkan pasal dia, kan? Ryan ada pergi jumpa Jas lagi,kah? Tak apa? Eloklah kalau macam itu. Nak buat apa kita kejar dengan orang yang tak suka dengan kita. Kejar saja yang ada depan mata. Yang awak maksudkan itu siapa? Tina. Saya tengok Tina itu okey saja. Tak tahu apa yang tak kena depan mata anak abang itu. Ma, Ryan tak ada perasaan langsung dengan dia itu. Macam mana Ryan nak terima dia? Tolonglah, Ma. Jangan paksa-paksa Ryan. Ryan tak suka, okey? Maaf, Ma. Abang memang nak malukan Umi dengan Abah, kan? Mana Umi yang letak muka kalau berdepan dengan keluarga Habibah itu? Abang tak tahulah apa yang Umi nak malukan. Abang dengan Habibah itu bukan ada apa-apa pun. Abang tunang pun tak. Abang. Amboi, senangnya cakap. Ia akan menghadap Umi, Abah. Abang langsung tak ada perasaan malu, kan? Abang. Abang tak bolehkah Umi anggap... ...antara Habibah dengan Abang tak ada jodoh? Umi tahu kan jodoh pertemuan, ajal maut, rezeki. Semua itu di tangan Tuhan. Umi... Umi tak payah nak rasa kesal, nak rasa marah. Bertekat apa lagi tengah-tengah malam ni? Hei, Zom. Sudahlah itu. Kita dah tahu jawapannya, kan? Apa lagi yang tak puas hati ini? Memang Zom tak puas hati. Mak Beda? Ya? Mak Beda? Ya, ya, ya. Mak Beda di sini. Kenapa, Jas? Mak Beda, Jas nak keluar. Tolong tengok-tengok ke Adam. Lepas itu, kalau Ryan datang, tolong jangan bagi dia jumpa atau tengok Adam pun, tahu? Jas. Kalau Mak Beda nak cakap, Jas jangan marah, ya? Sampai bila Jas nak jauhkan Adam daripada Ryan, tak baik Jas putuskan hubungan mereka. Sebagai seorang ayah Jas, dia mesti teringin nak belai, nak peluk cium anak dia. Memang dulu dia salah. Tapi, Adam itu tetap anak dia. Dan Jas tak berhak nak kata tidak. Mak Beda. Mak Beda bukan nak ajar Jas. Cuma, Mak Beda tak hendak Jas putuskan hubungan antara mereka berdua. Mak Beda tahu Jas bukannya jenis penindam. Okeylah. Jas dah lambat dan Jas pergi dulu, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Abang Kek Peng. Arish. Abang Ryan ada? Ya, ada. Maksudlah. Okey, okey. Adul, adul, adul. Sekejap, eh. Arish panggil Abang. Abang! Abang Kek Pen datang! Tak boleh tahu pun nak datang. Ajar saja. Tak nak pergi sama kau. Kenapa asyik sibuk apa? Tak adalah sibuk. Kejut saja. Tiba-tiba datang. Ini apa yang penting sangat, ya? Sekejap. Arish! Tolong buatkan air. Panas ke sejuk? Panaslah. Belum petang lagi. Okey. Apa yang penting sangat kau nak beritahu? Apa? Hei! Ni, aku dapat mata kau ni. Kau pandang siapa? Apa yang Abang nak jelaskan dekat Jas? Abang nak minta maaf pada Min. Abang memang tak sangka yang Rumi boleh telefon dia cakap macam itu. Eh, tak apalah. Dia cakap benda betul. Memang Jas ni tak layaklah untuk Abang. Sebab itu, Abang rahsia kenyang Abang nak kari daripada Jas, kan? Min. Abang tak pernah nak rahsia kenapa-apa pun daripada Min. Memang... Mumi dengan Abah nak jodohkan Abang dengan anak kawan mereka. Tapi... Abang tak pernah setuju. Asmen. Abang tak mampu pun Afi, kan? Yang Min selalu ada dalam hati Abang. Abang sayang pada Min. Abang. Abang tak takut ke nanti bila Abang buat keputusan macam ini? Mak ayah Abang akan benci Abang. Akan buang Abang, tahu tak? Tak ada apa yang Abang perlu takut, kan? Aku nak jumpa kau. Tapi... Kau duduk sekejap. Aku ada satu soalan. Duduklah gila. Kau akan jawabkan jujur kau. Okey? Jujur. Adik kau... ...dah ada kawan belum? Kau apa? Kau kelak kenapa? Aku serius. Aku serius. Okey, kali ini aku serius. Eh... Becamlah aku tak tahu. Kau nak apa? Hah? Tahu apa? Aku suka dia aku, kan? Abang. Kau okey kan aku jadi di panggung, kan? Kenapa? Baik. Baik pun baik. Apa lagi aku nak? Abang. Tak serius. Tidak serius. Kau tak jawab soalan aku? Cepatlah. Kempen, kepen. Abang ikhlas sayangkan Min. Sayangkan Adam. Abang dah beritahu kepada mereka tentang Min. Min tak perlu rasa takut ataupun rasa terhina dengan mereka. Insya Allah, Min satu hari nanti mereka akan terima. Abang. Itu apa yang Abang cakap. Hati mak yang Abang, Abang tahukah? Boleh baca? Abang tahu apa akan jadi masa depan nanti. Abang boleh tahu? Abang nak main percaya dengan Abang. Abang ikhlas nak jaga Min. Jaga Adam. Abang. Betul-betul ikhlas sayangkan Min dengan Adam. Betul-betul ikhlas nak kahwin dengan Min. Abang. Kalau mak ayah, Abang tak setuju? Insya Allah, Min. Abang akan mesahkan. Abang akan ikhtiarkan. Supaya tak ada halangan daripada mereka. Dan supaya sampai kita dapat restu daripada mereka. Okey. Cuma perlu masa untuk fikir. Mak ayah, Abang pun masih perlukan masa untuk fikir sama ada pilihan Abang ini. Betul ataupun salah kan? Okey. Jadi... Jangan sebalik dulu. Nak balik jumpa Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua siapa? Temenung apa itu? Temenung ingat siapa? Siapa yang budak-budak dia tengah main? Budak-budak? Selama ini budak-budak main pun mabak tak tahu saja. Alah, tengokkan siapa. Tengah-tengah apa benda ini, Mak Su? Sekarang ini cuma Mak Su cakap muka OP ini nampak orang tengah-tengah. Tengah bercinta tak, kan? Muka itu memanglah tak. Tapi tadi dekat sana itu bukan kesenyum-senyum sorang-sorang. Ya Allah, Mak Su, OP tengok tengok budak-budak tak main. Alah, cakap saja bercinta dengan siapa sekarang ini. Ya Allah, Mak Su, tak ada. Macam mana pun nak cakap? Tak ada siapa-siapa pun. Alah, tak payah nak rahsialah. Bagitahu saja siapa. Tak ada. Alah, bagitahu saja. Ya, nak siapa. Tak ada, tak ada, tak ada. Mak Su, nak cakap. Jasmin. Jasmin, Jasmin. Cepat. Eh, Adam! Aduh! Waduh, Waduh, Waduh! Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Fie! Hai! Eh, Adam. Mana, Adam? Macam mana? Macam mana? Fie! 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 InsyaAllah, Amin. Perkehanganan kita nanti akan dapat restu dari Umi dan Abah. Abang. Percayalah. Oh, tengok untuk ish! Sari. Sari. Adakah aku nak mampang? Ini bukanlah. Sari, Adang. Waduh. Oh, aku dah cantik. Tak jadi macam macam ini. Awak tengok burung tak? Saya tengok burung tak? Baik. Okey. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jom, jom, jom. Mana, Bu? Jom, jom. Jom. Jas ada beritahu tak dengan Mummy dan Daddy datang sini? Tak. Masa Jas keluar tadi, Mummy tadi... Mummy tak ada. Dah keluar dah. Habis itu, Jas mula telefon ke Mummy? Jas tak bolehlah macam itu. Jas kena beritahu. Semua tak apa. Jangan risaulah. Tak apa okey. Mummy okey. Lagipun Mummy pula dengan kawan-kawan dia. Malas tak kacau. Dia cepat macam orang, ya? Ya. Cepat dia suka, dia suka. Orang-orang bayang dia, dia suka. Adam. Adam tengok ini. Tuan Mummy ada beli baju untuk Adam. Adam, Adam mana? Adam tak ada. Jas bawa dia keluar. Tak pernah-pernah bawa Adam keluar hari keluar pergi mana? Dia pergi... ...pergi rumah... ...memak suruh pi. Apa ini? Swan. Swan. Ini apa ini? Apa ini? Tiger. Macam mana? Macam mana Mummy Tiger? Wah! Jas. Mak Su minta maaf dululah apa Mak Su nak cakap ini tahu. Mak Su tahu Mak Su orang luar. Tapi Mak Su rasa apa yang Jas buat ini salah. Adam bukan anak Ryan. Apa salahnya bagi Ryan jumpa dengan Adam? Bagi dia rasa tanggungjawab macam mana? Adakah dia tanggungjawab? Mak Su. Kalau dulu dia tak, ambezanya sekarang. Dia saja nak buat kacau lah Mak Su. Niatnya itu tak baik. Jas tahulah Mak Su, Jas tahu. Jas, sebab itu Mak Su cakap bagi dia peluang. Bila Jas bagi dia peluang, Jas boleh nilai mereka macam mana? something like. JAS pergi mana tadi? Terkejut, JAS. Tadi itu, JAS pergi bawa Adam rumah maksu. Kenapa? JAS bawa Adam pergi jumpa perempuan itu? JAS tahu tak siapa perempuan itu? Dia musuh Mami. Mami? Mami cakap apa macam ini? JAS tak nak dengar lagi lah Mami cakap macam ini. Antara Mami dengan maksu, tak ada siapa musuh tak ada. Kenapa JAS nak bela sangat dengan dia? Siapa ibu JAS? Mami ke dia? Ya Allah, Mami, Mami cakap apa ini? Masalah Mami yang ibu JAS. Sampai bila-bila pun takkan ada gantinya lagi dah. Tapi maksu itu, baik orang dia, Mami. Betul, betul dulu JAS memang marahkan dia. JAS benci dia sebab dia kahwin dengan Daddy. Tapi bila JAS fikir-fikir balik, maksu itu bukan orang yang macam itu. Apa yang kita fikir itu langsung tak, Mami. Mami, cuba Mami kenal hati budi dia dulu. Cuba. Jadi sekarang, JAS nak suruh Mami berbaik dengan perempuan itulah. Hmm? JAS tahu tak apa dia buat dengan orang kita. Dia cuba hancurkan hubungan Mami dengan Daddy tahu. Faham? Tak, Mami. Dia bukan macam itu. Sebab itu, JAS suruh Mami kenal dia dulu. Cuba kenal dia dulu. Buang semua sifat negatif Mami. Perasaan kefikiran Mami negatif itu semua buang jauh-jauh. Jangan fikir lagi dah. JAS tak payah nak pujuk Mami lah. Mami tak akan berbaik pun dengan perempuan itu. Cuma Mami kecewa dengan JAS. JAS tak pernah faham dengan perasaan Mami sekarang. Tak, Mamin. Hai. Chic.... Dari mati, ku mencobanya bahagia banyak yang kau main. Biar sakit dilukai dapat ku rasa Biar nadi ku terhenti demi kesyurga Biar selamanya mencari cinta sejati Hanya kau selaku cinta sejati